Sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, penjualan kopi khas pandi Capsepur khas kota Pasuruan kembali menunjukkan gairah. Kopi bubuk yang diproduksi sejak tahun 1940 ini tetap menjadi salah satu kopi legendaris dan banyak diminati para pecinta kopi sejati. Saat ini kopi khas pandi Capsepur telah dikelola oleh generasi kedua, Anissa Madina, warga Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Purworejo, kota Pasuruan. Jika pada awal pandemi hingga pertengahan tahun 2021, kemampuan produksi hanya berkisar 20 hingga 25 kg bubuk kopi. Namun saat ini, produksi sudah mulai meningkat hingga 50 kg bubuk kopi setiap hari. Hal ini sejalan dengan banyaknya rumah makan dan warung kopi yang telah mendapat izin buka usaha, sehingga pesanan meningkat sampai ke pelosok wilayah hampir di seluruh kota di Pulau Jawa. Recep rahasia dalam mempertahankan cita rasa kopi khas pandi. Kapsepur yakni tetap menggunakan cara dan alat tradisional mulai dari proses pengeringan kopi, produksi, hingga packing atau pengepakan. Dari sejak diproduksi tahun 1940, kopi khas pandi Capsepur tetap menjadi legendaris dan banyak diminati para pecinta kopi sejati. Dari Pasuruan, Hoirul Anam, Metro TV